Intro Nah, seperti biasa, selanjutnya video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal yang versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Terus, sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis, agar kalian tidak mendapatkan informasi setengah-setengah dan tersesat seperti babang Zoro. Oke, seperti biasa, kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece terbaru-baru, yaitu di chapter 1060. Ya, dimana seperti yang sudah kita prediksikan, ini akan menjadi chapter yang sangat legit banget untuk pembahasannya, karena banyak sekali pembahasan-pembahasan lama yang dimunculkan di chapter ini. Nah, sudah siap? Mari kita langsung bahas spoiler untuk chapter 1060. Dimana chapter ini akan berjudul Luffy's Dream atau Impian Luffy. Dan di awal chapter, kita langsung dibuka dengan dikatakan Luffy yang menceritakan impiannya kepada seluruh kru dari Topi Jerami. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana reaksi krunya seperti apa. Yang sejujurnya, ini adalah satu hal yang sangat-sangat kita tunggu sejak lama sekali. Apakah impian Luffy akan sesuai dengan yang pernah dia katakan biasanya atau tidak? Seperti biasanya, menjadi Kaizuku Oni, Orewan Naru, atau Raja Bajang Laut, atau impiannya seperti yang pernah dia bilang kepada Rayleigh dahulu untuk menjadi manusia yang paling bebas di lautan. Karena kebebasan adalah yang dimaksud Raja bagi Luffy. Yang entah bagaimana maksud dibalik perkataannya tersebut. Yang menurut saya, tidak dari kedua itu sih. Karena di spoiler belum dijelaskan secara rinci apa, jadi kita harus menunggu untuk versi Skylation-nya apa yang sebenarnya Luffy katakan di chapter ini tentang impiannya. Yang seharusnya, ini akan menjawab mimpi apa yang Oda sampai skip beberapa kali ini. Yang pastinya perkataannya akan sangat mengemparkan atau malah bakal kentang banget. Dimana pertama, Oda tampilkan ketika Luffy masih kecil dan dia berkata impiannya di depan Sabo dan Es yang langsung di-skip apa kata-katanya. Tapi kita pun diperlihatkan bagaimana reaksi mereka yang kaget dan akhirnya tertawa yang kita tidak tahu apa yang Luffy bilang kepada mereka berdua. Dan Roger juga ketika di depan Shirohige dan Kozuki Oden. Yang lagi-lagi di-skip juga nih bagian kata-kata saat dia mengungkapkan mimpinya tersebut. Tapi kita lihat reaksi keduanya yang sama-sama tertawa sambil kaget. Yang bahkan mereka berkata impian Roger sangat kekanakan sekali. Dan Sengs pun mengonfirmasi kepada Rayleigh kalau impian Kapten Roger sama dengan impian Luffy tersebut. Bahkan ini pun akhirnya dilanjutkan dengan perkataan Yamato kepada Es bahwa impian dari Luffy sama dengan orang yang ada dikatakan oleh Oden yang jelas itu adalah Roger. Inilah akhirnya waktu yang sudah kita tunggu-tunggu. Kira-kira kalau menurut kalian apa ya impian dari Luffy? Coba tuliskan di kolom komentar. Yang menurut saya ini sangat menarik sekali berarti Luffy mengungkapkan impian sebenarnya kepada kru yang sekarang ada di kapalnya. Yang berarti apakah ini sudah fix sekali kru terakhir dari Luffy sampai menjadi Raja Bajak Laut? Yang maka dengan itu berakhir di Jinbei sebenarnya plus satu sih Yamato karena Yamato juga dia tahu impian dari Luffy. Yang berarti apakah Yamato murni kru terakhir dari Luffy yang menjadi Bajak Laut Topi Jerami? Nah lalu dikatakan juga kita berpindah kepada Sabo yang dia melanjutkan pembicaraannya dengan Dragon. Dia berkata sedang berada di sebuah kerajaan Lelusia dan dia melihat ada seseorang duduk di sebuah tata kosong atau empty throne. Dia adalah imu yang sedang melihat peta di tangannya dengan kerajaan Lelusia ini yang ditandai silang. Nah mengenai kerajaan Lelusia sendiri akan kita bahas sedikit nanti ya setelah spoiler ini. Dimana setelah itu dikatakan di langit dari kerajaan Lelusia tersebut datanglah awan hitam yang besar dan mulai menjatuhkan petir kesana kemari. Yang bahkan sebuah objek pun dikatakan jatuh dari langit tepat di negeri tersebut. Yang akhirnya negeri itu hancur. Nah apakah kalian bingung dengan perkataan ini? Sama saya juga. Karena ini masih spoiler kita masih belum tahu timelinenya bagaimana yang dikatakan oleh Sabo tersebut. Karena dibilang Sabo ini dia ada di Lelusia Kingdom. Tapi dikatakan juga jika Lelusia Kingdom ini sudah hancur. Jadi apakah ada tangannya petir lalu juga penjelasan tentang imu dan katanya guru saya juga muncul di chapter ini? Itu berada dalam cerita atau itu muncul di flashback Sabo dan dia menceritakannya kepada Dragon. Yang sejujurnya ini benar-benar perlu dijawab di Versus K Nation saat Kamis nanti. Jadi tetap ya tunggu review di channel Evinomi yang rilis di hari Jumat pagi seperti biasa. Tapi satu yang menurut saya cukup menarik adalah petir muncul di mana-mana. Yang bukankah ini mirip sekali dengan Raijin Island di mana petir muncul terus-menerus di pulau tersebut. Tapi dikatakan sebuah objek jatuh dari langit. Apakah ini mirip seperti Rai Gohnya Enel dan menghancurkan negeri tersebut? Satu yang mencurigakan menurut saya adalah apakah imu benar-benar menggunakan Uranus untuk menghancurkan sebuah negeri yang bisa dibilang ini sangatlah mudah sekali. Ya wajarlah Uranus juga termasuk bagian dari Ancient Weapon. Kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Dan chapter pun dikatakan berakhir Luffy dan krunya bertemu dengan Supernova yang lain dan dia adalah Jeori Bone dengan bonti 320 juta. Yang wadaw banget nih, apa ya yang Odaplotkan dari Luffy bertemu dengan Bone? Karena pertemuan mereka ini rasanya random banget nih. Ketemu juga entah di mana, apakah di tengah lautan, atau bagaimana kita masih belum tahu. Dan sepertinya nggak mungkin sih kalau bertarung antara Luffy dengan Bone ini. Atau bukankah Zoro juga dulu pernah dibantu oleh Bone di Sabondi yang hampir saja dia nembas naga? Nah lalu, mari kita coba sedikit ya tentang kerajaan Lulusia ini yang menurut saya ini sangat menarik sekali. Sejujurnya, sebelum saya sadari lebih jauh, ternyata negeri Lulusia ini sering sekali dimensin oleh Oda kepada kita. Kita mulai dari awalnya dahulu ya. Dikatakan negeri ini adalah negeri yang terafiliasi oleh pemerintahan dunia yang berarti ini sebuah negeri yang cukup besar juga. Dan dikatakan ada markas amatan laut yang berada dekat dari negeri ini. Dan dua tahun yang lalu, alias di pre-timeskip, kita pun melihat cover story dari port gas di S yang sedang mencari Kurohige. Nah ternyata di negeri inilah, S dia mendapatkan informasi tentang Kurohige tersebut. Yang bahkan jika kalian ingat, S bertemu dengan wanita penjual susu yang bernama Moda. Yang hebatnya ada alasan jika kalian sadar kenapa wanita ini cukup di-highlight saat pengenalan komandan Pasvan Revolutionaire pertama kali. Ya benar, wanita ini adalah Moda yang bersama S di cover story tersebut. Itu sangat gila sekali, Oda dari cover story saja diberikan peran penting atau highlight yang lumayan besar. Yang berarti negeri yang ditolong oleh komandan revolusioner sebelumnya adalah negeri lulusia tersebut. Dan mereka pun bahkan akhirnya diselamatkan oleh pasukan revolusioner. Yang di saat bersamaan, kita juga mendengar warga kerajaannya datang ke referi tersebut. Tapi ratu mereka, yaitu Putri Komane, sempat diculik oleh bajak laut. Yang akhirnya, Kobe dan Helmepo menyelamatkan ratu tersebut itu. Lihat ya, ketika mereka bertemu dengan Rebecca, Kiros, dan yang lain-lain, disitu Kobe menyelamatkan Putri Komane yang berasal dari kerajaan lulusia. Jadi menurut saya, lulusia Kingdom ini, dia punya fit dan highlight yang luar biasa oleh Oda sejak 2 tahun yang lalu. Dan mari kita lihat, apa ya yang coba Oda plotkan lagi mengingat saat ini dikatakan Sambo ada di negeri tersebut, dan Ibu menghancurkan negeri tersebut juga. Tapi, satu yang menarik dari spoiler kali ini adalah, Vivi tidak dimensin sama sekali loh. Kira-kira belum atau bagaimana ya untuk Vivi ini? Lalu, buat kalian juga yang bingung nih, mau pakai outfit apa buat nonton Movie Red nanti yang akan rilis premiere di tanggal 18 September dan untuk rilis normalnya di 21 September nanti. Kali ini, kami dari DNA Merchandise. Lagi-lagi, kali ini barangnya sangat spesial alias limited edition-nya sangat-sangat terbatas sekali. Dimana special edition ini hanya akan diproduksi sekali, yang berarti jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian tidak akan mendapatkan desain-desain yang spesial yang satu ini. Nah, untuk rilisannya kapan dan bentukannya seperti apa, kalian bisa langsung follow Instagram di dnm.merchandise. Jadi, jangan sampai ketinggalan seperti edisi spesial sebelumnya yang bahkan tidak sampai satu hari langsung ngludes habis semua. Mungkin buat yang bingung testimoninya seperti apa, kalian bisa lihat di layar ini kurang lebih seperti inilah testimoni dari nakama-nakama kita yang sudah sangat stylish sekali dengan membeli special edition dari dnm.merch. Jadi, buat kalian langsung follow Instagram di dnm.merch ya, biar tidak ketinggalan. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video ke teman kalian. Gue Daveno pamit, and I'll see you guys next time.